Intro 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 Privia Tribiatas Novadovro, posnalova Namun dikenal Pranky Kreds, The On Gamepatcher Oke Berali di part 7 D Midnight Chronicle Aduh Part sebelumnya itu menceritakan Masa lalu ya, antara Shusheng dan Susana Aduh Aduh Ada-ada aja mereka tuh ya ampun Ya Shusheng itu udah Udah lama pergi sih Sekarang menjadi Senzou modern Bukan Senzou lama lagi Ya agak sedih juga sih Tapi udahlah, lanjutkan Oke Cahaya berkobar Itu harapanku Bagaimana dengan harapan Masa Shusheng Bagaimana saya tahu Pertama Bagi jeruk menjadi 2 bagian Lalu ambil setengahnya Dan gali jaging jeruknya Lalu masukkan lilinya Mereka berada di Ini ya Di taman dimana itu Katanya mau melepaskan lentera Iya sih Waktu gadis itu meretangkan Kelapak tangannya Terlihat lentera jeruk yang indah Dan cahayanya seakan menari Bersama angin Hehehe Hebat Masa Shusheng Hehehe Buatlah permohonan Susana Permohonan? Hmm Aku ingin Menjadi Valkyrie Reng S Seperti Masa Shusheng Valkyrie Reng S Ah Tapi itu cuma gelar Dan dari raksa Yang mandan oper sirmu Berikan ke aku Nama itu juga Pengakuan semua orang Atas kemampuan Masa Shusheng Aku Aku juga ingin diakui Oleh semua orang Dan membuat Lebih banyak Untuk semua orang Hehehe 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 Hah Buat lebih banyak Berbuat lebih banyak Iya Aku juga latihan keras Dan mematuhi Aturan Valkyrie Siksel Tapi Tapi aku masih Tidak bisa mengejar Ketinggalan Ah Karena semuanya orang Karena semua orang hebat Kadang sudah susah-susah Sampai ke medan Bertempuran Monster Hongkainya sudah kalah Jadi aku Aku jadi merasa tidak enak Aku tidak bisa membantu orang Cuma bisa melakukan halal kecil Mengintai Membeli Peralatan Perawat Mesin Dan membersihkan perpustakaan Bukannya Pekerjaanmu itu sudah banyak Apakah Karena kamu begitu baik Jadi harus melakukan semua pekerjaan kotor Dan melelahkan Tidak Tidak Aku sendiri yang mau melakukannya Lagipula aku cukup jago dalam melakukannya Oh begitu Jangan khawatir Bulan Purnama Punya kekuatan untuk mengambulkan keinginan Keinginanmu Pasti berkira-kabul Hmm Terima kasih Master Suseng Master Suseng Master Suseng memang orang baik Sudah mendengar begitu banyak Keluh kesahku Tapi masih menyemangatiku Jangan bahas masalahku dulu Apa keinginan Master Suseng? Hmm Keinginan Angin malam yang bertiup Membuat api dalam nentera jeruk Di tangan gadis itu mereduk Dia melihatnya sebentar Lalu kembali berpikir Ehem Apa tuh keinginannya? Duh Kalau ini Aku tidak tahu Hah? Sepertinya selama ini Aku selalu hidup di bawah bayang-bayang Keinginan orang lain Waktu umur 5 tahun Ayah dan Ibu mengirimkan Mengirimku ke Gurut Utara Untuk belajar Ilmu pedang terherbat Hmm Itu keinginan mereka Waktu umur 15 tahun Aku bertemu raksa Waktu berlatih Pedang di gurun Dia menolongku Dua eh Tiga kali Aku tahu dia menolongku Untuk memenuhi Keinginannya sendiri Tapi aku juga tahu Kalau dia tetap menolongku Meski aku Tidak bisa membantunya Aku tidak tahu bedanya Meski keinginannya Membuat merasa sedih Aku tetap bilang padanya Kalau aku ingin menyaksikan Keinginannya jadi kenyataan Ya meski orang tuaku Dan raksa sudah tidak Tidak ada Tapi mereka sudah Mengwujudkan keinginan mereka Itu juga hal yang Membahagia kan Jadi Aku tidak punya keinginan Apa-apa Eh kok senyum gitu sih suseng Padahal kamu itu Udah berlama banget loh Hah Kenapa Keliatannya kamu kaget sekali Tidak tidak Aku kira Dengan keinginan Falkri Reng S itu Menyelamatkan dunia Menyelamatkan dunia Terlalu berlebihan untukku Menolong yang lemah Membela yang benar Kemahal sepelek Tidak termasuk keinginan Ikuti kata hati saja Lewati selangkah demi selangkah Duh masih banyak hal menarik Yang belum aku lakukan Master suseng begitu hebat Pasti bisa melakukan Banyak lebih hal menarik Hehe Ayo nyalakan lentera jeruk dulu Semoga keinginanmu cepat terkabul Gadis itu mengetahkan lentera jeruk ke danau secara Beberapa lentera Mengambang dan bergoyang di danau Seperti bintang yang berkelip di langit malam Suseng dan Susana Itu lentera jeruk ya Bisaan banget sih dari jeruknya tuh Ya baru tau sih Baru denger Baru denger sama baru liat gitu Kok jeruk bisa dibuat lentera gitu Aduh Biasanya juga dari kertas ini Malah dari kulit jeruk Ya tapi bagus sih Indah sekali Ya bagus kan Meski buatanku tidak sebagus Master Tapi masih lumayan juga Master suseng hebat Tidak seperti aku yang tidak berguna ini Selalu butuh bantuan orang lain dan Menerbotkan Master suseng Ya gak gitu Susana Gak gitu Meski Meski gayu Meski useless Apa ya sebutnya ya Ya udah lah Aduh ini cuma hal kecil Jangan dibahas terus Kamu selalu begitu Sudah kerjakan banyak hal Tapi selalu merasa belum kerjakan dengan baik Bener-bener kebalikan dari aku Tidak ada gunanya kamu pikirkan Lain kali kerjakan lebih baik saja Master suseng bener-bener hebat Lagi-lagi Danau yang tenang memantulkan cahaya Bintang dan lentera ke wajah Susana Membuatnya terlihat sangat tenang Eh sangat tenang Gadis yang ceria ini Mengutarakan isi hatinya Di tengah angin malam Sebenarnya aku sangat aktif Waktu baru bergabung di Siksel Selalu mau jadi yang pertama Mengajarkan apa-apa saja Waktu latihan sih Lancara jalan saja Tapi dalam pertempuran yang sebenarnya Aku malah jadi guru sekali Aku selalu berusaha biar tidak jadi kacau Tapi aku malah sering gagal Seliling berjalannya waktu Aku jadi semakin gugup Rasa gugup itu membuat semuanya kacau Entah berapa banyak kekacauan yang kesebab Aku sampai tidak berani menatap mata orang-orang Ya kayak gua juga sih Susana Waaay Banyak pertanyaan banget begini ya Aku takut teman-teman tidak lagi butuh aku Jadi aku tidak boleh mengacau lagi Karena itu juga Aku selalu minta bantuan kalau ada masalah Kalau masih tidak bisa juga Aku akan buka buku panduan Siksel Duh Memangnya kamu tidak akan memakan lagi Kalau pernah tersedak Itu cuma masalah kecil Semua orang pasti mengalaminya Yang penting berusaha sebaik-baiknya Sebaik-baiknya saja Kalau salah tinggal diperbaiki Lain kali jangan diulangi lagi Tapi kalau lain kali masih salah juga Lain kali tinggal lebih hati-hati lagi Jangan terlalu dipikirkan Hehehe Iya juga Suseng Eh Kok agak beda dari yang dulu pernah aku dengar Masalah kecil jangan dipikirkan Semuanya karena aku tidak berguna Tidak seperti yang lainnya Eh Teman-teman semua sangat hebat Bisa kerjakan semuanya dengan baik Seperti Master Suseng Eh Aku tidak sehebat itu Contohnya saat latihan pedang Waktu Untuk waktu yang lama Aku tidak bisa melewati Blade Sanktion Bahkan Blade Mantra Juga tidak ada kemajuan Master Suseng Juga pernah mengalaminya Iya Namanya juga latihan pedang Gagal itu wajar Kalau tidak bisa menahan emosi Usahaku bertahun-tahun Akan jadi sia-sia Daripada takut gagal dan menyerah Lebih baik lakukan yang terbaik Iya juga Hehehe Master Suseng Benar-benar paling kuat dan paling keren Tapi menurutku Susana juga punya kelebihan sendiri Oh? Beberapa hari lalu Waktu melawan Humbu King Kamu tetap melindungi anak itu Meskipun kamu terluka kan? Tidak semua orang Bisa melakukannya Cuma kesetria sejati yang berani maju Di saat sulit Hehehe Aku agak malu bilangnya Tapi Tadi waktu aku kangen berumah Susana juga yang menyemangatiku Dan membuatku Merasa lebih baik Lihatlah Cuma kamu yang bisa melakukan Semua hal ini Ya kan? Kamu harus percaya diri Kamu pasti bisa Aduh Aduh Suseng Benar-benar Wah iya juga Si Suseng Master Suseng Aduh Apa aku salah menyampaikan lagi Aku benci baca buku tebal Dan tidak mengerti filosofi hidup Tapi kamu jangan menyerah Cuma karena kegagalan kecil ya Kekuatan dari kelemahan Cuma ada di dalam hati Great Master bilang begitu Terima kasih Mas Lus Suseng Aku akan ingat perkataanmu Oh iya Kalau lain kali kamu merasa guguk atau takut Pegang saja mereka ini Wow Ini aku dapat sendiri dengan cara biasa Lama sekali baru bisa dapat Nih satu orang satu Ya Air danau yang jernih mematuhkan senyum mereka Dia menjetikan api dalam mentera itu Suasana yang diterangi Sinar bulan pun dipenuhi aroma jeruk Hei Nah kenapa lagi Eh mukanya kok gitu Kenapa Cahaya dari sebuah sender Menembus gelapnya malam Dan menyinari mereka berdua Suara peluit yang memekahkan telinga Dan langkah kaki cepat terdengar dari belakang Gadis itu tahu sedang dalam bahaya Kenapa lagi Dilarang buang sampah ke danau Eh kalian berdua Penjaga keamanan Gawat ada penjaga Eh kamu jangan diam saja Ayo kabur Dia menarik Anak perempuan di sampingnya Dan berlari dengan cepat Melihatnya terengangah Gadis itu pun senyum lebar Bulan Sudah lama tidak seseru ini Biasa akan kembali ke masa kecil Saat berlari Dari ibunya yang menyuruhnya tidur Kembali ke masa dia kabur Dari master yang menyuruhnya bekerja Biasa akan sudah berlari 500 tahun Seperti angin Orang-orang yang Dan kejadian di masa lalu Pun menghilang seiring dengan angkahnya Mengisahkan dia seorang diri Tapi dia hanya perlu Berlari ke depan Karena di dunia yang luas ini Ada banyak pemandangan yang bisa Dia nikmati Dan selalu ada hal menarik Lari ya Oh udah cuma gitu doang Cuma cerita Yaudah gak apa-apa sih Tapi menarik juga lah Ya gak apa-apa walau cuma cerita Ini apa berarti Jejak dan petunjuk ya Bentar Next video aja Ini kan laporan Part Rolishikton juga belum dibuka kan Ya udah berarti part 7 selesai Next part 8 ya Jejak dan petunjuk Si Suseng dan si Susana juga kabur Karena penjaga Dia menaruh Lentera jeruk Di danau Tau-tau ada Kamanan Yaudah Si Suseng malah diem Eh Suseng Si Susana malah diem Susengnya malah kabur Ngapain Suseng diem Eh Suseng Susana diem Ah Belak Next ya Jejak dan petunjuk Next video Bye Sampai sini dulu Gaspidanya